Aku mau bikin satu pengakuan Aku tuh kadang iseng buka Sebuah account instagram yang Banyak menampilkan profil Orang-orang katolik yang masih single Dan sedang mencari jodoh Aku tau kalian mesti nanya Loh Donny kamu kan udah nikah Apa kamu mau cari pacar lagi Kamu kan sudah beristri Jangan menuduh gitu Jadi gak enak Tapi ini serius Aku gak sedang mencari pacar Aku udah berkeluarga kan Aku tuh iseng-iseng buka Itu cuma pengen tau Aku tuh punya teori bahwa orang cantik Dan orang tampan itu penggemarnya pasti lebih banyak Dan ternyata betul Ketika aku ngeliat ada sosok Yang menurutku ini tampan atau cantik Aku udah nebak nih Pasti yang like banyak dan komentarnya Yang pengen kenalan tuh banyak Dan ternyata emang iya Yang komen dia kalau pas cantik atau pas tampan Itu bisa 50 Yang like itu di scroll gitu gak habis-habis Gini loh temen-temen Nyari jodoh Nyari pacar Nyari pasangan hidup Yang ganteng Yang cantik Yang seksi Yang bodinya Gagah Bak binaragawan itu ya boleh-boleh aja Boleh-boleh aja Bahkan carilah yang sebaik mungkin Yang jadi masalah adalah Jangan sampai Hanya karena dia cantik Hanya karena dia tampan Hanya karena dia seksi Atau karena dia gagah Kemudian kamu memutuskan Mau untuk menjadi pasangan hidupnya Kecantikan Ketampanan itu semua itu membuai Dan keterbuayan itu Berbahaya Ketika kita terbuai Kita tidak bisa memutuskan Seadil mungkin Di sisi mereka Di sisi mereka yang cantik Dan tampan Mereka juga kadang-kadang Mereka sadar Karena mereka itu punya keunggulan fisik Kemudian mereka menggunakan itu Sebagai daya tariknya Dan ada Tidak semua Ada yang kemudian menutupi Kelemahannya Menggunakan daya tariknya itu Nah jadi harus Harus hati-hati Kita harus berani jujur Bahwa iya Saya tertarik dengan Kecantikannya Tampanannya Tapi itu bukan Satu-satunya alasan Yang membuatku Akhirnya mau Untuk hidup bersama dengan dia Lagipula nih Yang namanya cantik Yang namanya ganteng Suatu saat akan jadi Ompong peyot Yang namanya Bodi seksi Atau Bag binaragawan Suatu saat Dia akan Bergelampir Tantangannya sekarang Waktu udah Ompong peyot Waktu udah Bergelampir itu Kita masih Mau mengasih Seperti waktu Kita pertama kali Mencintai Nggak Gitu Jangan-jangan Udah enggak Itu enggak Bener Nggak menurutku Nggak menurutmu Nggak Tidak